Kita lakukan pemangkasan bagian ujung sini, ataupun bagian paling ujung pun juga boleh. Supaya nanti tersier yang kita inginkan itu bisa membesar, supaya hasil buah yang dihasilkan itu lebih banyak. Dan jika tidak kita potong atau tidak kita batasi nutrisinya, maka pertumbuhan anggur juga lambat membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama channel saya, Petani Sukses Poin Kecil. Nah sahabat, untuk kondisi anggur saya seperti ini, Alhamdulillah, untuk tersiernya semakin hari sudah semakin tinggi. Nah hari ini kita akan menjelaskan bagaimana atau seperti apa tersier anggur yang sudah boleh untuk dilakukan pembatasan nutrisi. Nah untuk tersiernya saat ini, Alhamdulillah, untuk tinggi atau panjang tersier sudah 1 meter lebih. Nah untuk pembatasan atau pembatasan pucuk dari tersier atau pembatasan nutrisi itu berapa daun baru boleh dipangkas atau dipotong bagian ujung sini ya. Nah kapan kah itu harus dilakukan pembatasan pucuk pada tersier anggur? Nah untuk penghentian nutrisi atau pembatasan pucuk tersier anggur itu tergantung panjang ya. Tidak juga harus tergantung pada daun yang biasanya 20-25 daun atau 15 daun itu tidak juga bergantung pada daun ya. Karena ruas-ruas tersier itu tidak semua sama, terkadang ada yang panjang 10 cm, terkadang juga ada yang 15 cm ya panjangnya. Jadi kita tidak juga harus mengikuti banyaknya daun dan berapa daun harus kita potong atau kita pangkas. Nah seperti tersier di depan saya ini, nah untuk tersier yang ini dan yang ini itu ruasnya terkadang dia beda 2 cm, Nah ini ruasnya kurang lebih 7 cm, sedangkan yang ini ruasnya lebih dari 10 cm panjangnya. Jika kita hitung daun yang ada di bagian tersier yang ini kemungkinan lebih banyak daun di tersier yang sebelah kiri ya dibanding yang sebelah kanan. Nah jika untuk pembatasan nutrisi atau memangkas pucuk yang bisa dibilang axle brake, Sebaiknya ketika tersier anggur sudah panjang 1 meter 60 atau 1 meter 50 ya. Jika sudah 1 meter 50 boleh kita lakukan pemangkasan bagian ujung sini, Ataupun di bagian paling ujung pun juga boleh. Nah kenapa itu harus dipotong? Yang pertama untuk supaya nanti tersier yang kita inginkan itu bisa membesar, bahkan lebih cepat membesar juga ya. Karena untuk melakukan pembuahan itu biasanya tersiernya yang besar ya, supaya hasil pabuah yang dihasilkan itu lebih banyak. Jika ini tidak kita potong, maka nanti nutrisinya akan lebih cerak di bagian ujung si anggur ya, atau bagian pucuk. Dan jika tidak kita potong, atau tidak kita batasi nutrisinya, maka pertumbuhan anggur juga lambat membesar, karena posisinya lagi memanjangkan tersier ya, tidak untuk membesar, dia membesar tapi lambat ya. Tapi jika ujungnya kita potong, maka tersiernya itu akan menyebar ke seluruh batang atau daun ya. Dan nantinya tersier-tersier anggur ini akan lebih cepat membesar. Ini kemungkinan tiga hari lagi akan kita lakukan pemangkasan atau axle brake ya, atau pembatasan nutrisi, supaya nanti batang-batang si anggur ini akan lebih cepat besar, supaya nutrisinya tetap fokus ke batang ya, tidak ke pucuk lagi. Nah, untuk pucuknya di sini, Alhamdulillah semakin hari, semakin subur. Nah, ini kemarin yang kita pangkas belalainya. Nah, ini sekarang sudah memancang lagi. Nah, untuk batangnya di sini, Alhamdulillah sudah semakin besar, sudah hampir sama seperti jari kelingking saya. Nah, tersier yang sudah seperti ini, jangan dibuang, ini dibiarkan saja. Ketika nanti tersiernya ini kita potong, maka ini nanti akan cepat tinggi ya. Ini bekas kita pangkas, ini tersiernya tumbuh. Dan ini nanti kemungkinan, jika untuk saya buahkan, kemungkinan tersiernya sudah sebesar pensil ya. Setelah sudah sebesar pensil, dan batangnya sudah mengecoklat, baru nanti kita akan lakukan pemangkasan pembuahan. Kemungkinan ini kita lakukan pemangkasan pembuahan, ketika sudah memasuki usia lima bulan. Nah, kenapa usia lima bulan baru saya buahkan? dikarenakan di sini saya ingin fokus ke batang dulu ya. Bukan tersier, tapi di batang dulu. Jika batangnya sudah besar, pasti buah anggur itu bakalan bagus ya, dan buahnya bakalan besar-besar. Dan nanti kemungkinan akan kita potong di bagian di ruas satu, dua, atau di ruas ketiga ya. Tujuannya, supaya nutrisi-nutrisinya itu tetap masih fokus ke bagian batang. Biasanya, pertumbuhan anggur berbeda ya. Jika kita pangkas pembuahan di bagian sini, pasti batangnya itu biasanya agak sedikit sulit, lambat membesar dibanding dipangkas tunas kedua ya, atau bat kedua. Biasanya kalau kita pangkas di bat kedua, batangnya itu dia lebih cepat membesar. Oke sahabat, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sahabat-sahabat di sana. mohon maaf jika ada salah kata-kata dan salah bicara ya sahabat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!